ya assalamualaikum setelah semuanya selamat siang hari ini ketulan ini Elf ya unit Elf Long NKR 55 karoseri Adi Putro tahun 2015 nah ketulah ini punya teman sendiri ini informasinya mau dilepas ya mau dijual dengan harga 290 juta nego nah pengen tahu seperti apa kondisinya kita lihat ya dari dekat secara detail untuk unit Elf ini ya ini tampilan depannya unit Elf NKR 55 LWB atau long ya depan bempernya sudah variasi dari Adi Putro cuman untuk apa lampu bemper itu belum ada masih kosong ya kebetulan unit ini habis dipakai untuk ngetrip jadi kondisinya masih kotor ya belum dicuci kan belum dicuci terlihat habis dipakai untuk luar kota kita lihat untuk Oke langsung ke bagian driver ya atau kokpitnya ya tuh mesin sudah dihidupkan AC terasa dinginnya karena baru saja dihidupkan agak lumayan ya oh dingin masihnya dingin masihnya dingin nah ketulan untuk Adi Putro disini kan pakai M10 ya sudah M10 Hai untuk kilometernya atau jarak tempuhnya baru menempuh 174.000 174.000 jadi kalau tahun 2015 belum capek belum capek terlihat dari eh ini apa tuas personalnya belum terlihat Aus jadi masih utuh setirnya juga masih terlihat bagus gitu ya setelah itu hijaukan pedal kopling hijaukan pedal kopling ini ringan terus belum terlihat adanya keausan itu juga masih aslinya ya ini pedal ring juga belum terlihat Aus ya ini untuk memperlihatkan kalau mobil tidak terlalu capek suara mesinnya pun halus tidak kasar tidak ada suara yang aneh menurut saya ya hasilnya terasa dingin sekali Hai rasa dingin Hai seperti itu ya terus door trimnya masih utuh bagus dashboardnya juga utuh tidak dipakai untuk bekas nabrak atau apa ya karena kebetulan kemarin hari Minggu ini dipakai untuk unit ini cuma dipakai untuk apa semacam sewa charter gitu jadi bukan untuk di bukan untuk dipakai untuk ngelain dalam arti ngelain trayek trayek luar kota misalkan dari Jogja ke Jakarta dan setiap hari dilakukan seperti makanya itu namanya travel trayek atau ngelain ya nah ini kebetulan untuk sewa saja jadi tidak tiap hari dipakai hanya paling sering Sabtu dan Minggu Nah kebetulan kemarin hari Minggu ini dipakai untuk ngetrip ya wisata sudah dilengkapi tipenya merknya Pioneer ada USB juga nah ini bisa apa parametriknya untuk karaoke bisa audio nya jadi udah lengkap ya terlihat ini ada mic nya juga disini untuk panelnya berfungsi semua normal bagus seperti itu di sini untuk apa ini lampu plafon di sini lampu plafon juga lampu apa ya untuk ngecas sama untuk televisi ini terlihat masih utuh ya untuk door trimnya warnanya pun c-mode elf ini masih dari bawaannya dari Adiputro keluar langsung dengan warna ini warna ungu atau ping ya kalau saya nanti lihat STNK nya saja hai 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 banyak masih bagus semua pakai bristone jadi banyak kondisi 90% Hai Oke kita lihat dalamnya ya untuk bagian belakang itu tengah-tengah masih utuh hai 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 hanya saja kotor ya kamu kapis dipakai untuk ngetrip ya kotor sampah-sampah tapi yang jelas kelihatan masih utuh ya pantai lantai-lantainya untuk joknya pakai Aldila pakai Aldila ini total ada eh 17 sit ada 17 sit ya tempat duduknya lumayan lebar lebar semua ya ada 17 ada 17 untuk daktiknya sudah dipinggir Hai seperti ini kanan kiri Hai dingin ya terasa dinginnya hai 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 plafonnya juga masih bagus lumayan Hai dilengkapi ada pemaca kaca ada dua disini ini ada sudah ada pemadam pemadam door trimnya ada untuk tempat ngecas di bawah casya Hai tempat duduknya juga masih lumayan bagus ya hai 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 ini dipakai untuk korden tapi terlihat di lepas ini kordennya hai 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 ada PR apa ya Nah saya rasa untuk ini yang PRnya ini hai 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 Nah untuk yang sebelah sini penumpangnya harus naiknya lewat sini ini harus dibuka lewat sana hai 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 multi-tent-tent-empat kita lihat yang belakang ya itu masih di kunci nah sudah ada audionya itu bagasi belakangnya masih ada tempat ya untuk pintu bagasi juga kondisinya masih bagus tidak ada yang meropos kebetulan untuk unit ini pelat kuning ya pelat kuning tapi pelat kuning ini hanya pelat kuning saja karena tidak dilengkapi dengan KPS atau kartu pengawasan untuk wisata jadi kebetulan untuk yang punya ini atas nama atas namanya PT ya atas nama PT ya atas nama PT dan kebetulan PT PT nya untuk usaha dagang ya bukan usaha jasa transportasi ya hanya saja kalau kalau plat kuning itu pajaknya lebih murah cuman ya itu belum dilengkapi dengan surat izin trayek atau KPS nah ini betul ya penelpot nya juga sudah di ada livery nya livery nya apa ini motif motif bunga-bunga ya saya rasa ini bisa diganti ya jadi bisa di lepas ganti livery yang lain oke untuk chat nya tidak ada PR ya tidak ada PR pengen tahu untuk mesinnya suara mesinnya nah lihat mesinnya ya suara mesinnya ya hanya saja disini ada yang rembes ya ini rembes oli ini menurut saya dari packing apa perpak yang ini yang rembes oli dibuat dari sini jadi perlu perlu apa ganti perpak kalau mesin ini ini masih itu ya masih kering ya saya lihat mau bos atau tidak saya rasa saya rasa ngobos nya masih wajar karena tidak ada oli yang keluar dari sini saya lihat di sini di sini sangat jat nah paling kelihatan dari sini di sini di sini di sini selamat menikmati disini juga sudah ada televisinya ya televisinya jadi ini bisa dilipat ke atas jadi tarik sana bodinya masih utuh ya masih lempang nah ini sudah ada kaca loketnya dua ya pintu yang tengah sama yang belakang jadi sudah ada kaca loket yang sebelah kanan enggak ada ya itu jambulnya untuk M10 jadi kondensornya berada di atas nah ini untuk STNK nya ya AB7509 AC P2 Progressive 2 karena ini PT nya PT Tani Makmur sukses klon progo ya 2015 warna ungu metalik warna ungu metalik seperti itu terus pajaknya 462.300 makanya kalau plat kuning itu murah plat kuning itu murah asal kalau ada izin wisatanya itu yang jadi mahal tergantung nanti untuk izin wisatanya berapa gitu ini masih sampai 2023 untuk pajaknya juga hidup sampai bulan Februari ya pajaknya hidup kalau plat kuning murah nah hanya saja untuk kiranya nih kiranya ini sampai sudah Juni Juni harusnya nih kir lagi ini belum dikir tinggal ngekir saja ya saya rasa saya tidak saya tidak perlu tes drive karena unit ini pernah saya pakai sendiri saya pernah nge-tip juga pakai unit ini kenyamanannya jelas nyaman setirnya juga berfungsi normal untuk apa power steeringnya power steeringnya masih ringan jadi enak dipakai ya oke ini dulu informasinya dari saya hanya sekedar menginformasikan kalau ini punya temen ini mau dijual atau dilepas ya bagi yang sedang mencari unit 11 long ini bisa untuk sekedar pilihan ya siapa tahu ada sedang mencari karena ini permintanya hanya 290 juta nego jadi negonya ya kalau berminat saja dengan kondisi seperti ini monggo silahkan bisa di nego secara langsung atau nanti bisa hubungi nomor ke saya juga bisa ya kalau AC nya dingin keluar ya AC nya masih berfungsi normal ini untuk lantai ya tidak ada yang kropos ini hanya kena aus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk mesin kering ya enggak ada yang nepes di bagian bawah tapi tadi hanya di atas tadi ya yang merepes sedikit itu cuman untuk diganti untuk silnya saja kalau perpak perpak untuk apa tutup mesin